Intro Selamat malam Ibu Bapak, Sudara-sudara yang terkasih di dalam Kristus Kita kembali berjumpa di dalam syafaat malam Kacang tidak lupakan kulitnya Begitu judul atau tema kita di dalam perenungan malam hari ini Dikisahkan di sebuah istana Baginda Raja belum lama mengangkat seorang bendahara istana yang baru Bendahara ini semula adalah seorang budak Tetapi dia menunjukkan ketekunannya, kejujurannya, kemampuannya Sehingga Raja mempercayai dia dan mempercayakan kepadanya jabatan yang cukup penting itu Ada seorang pejabat istana lain yang iri kepada bendahara baru ini Dia mencari-cari kelemahan, kesalahan dari bendahara istana yang baru ini Sampai satu saat dia melaporkan kepada Raja Dia bilang Baginda Raja Menurut hamba, baginda harus hati-hati dengan bendahara yang baru ini Sebab hamba menduga dia suka mencuri dari perbendaharaan istana Dari mana kau tahu hal itu Beberapa kali hamba mengintai bendahara istana Dia suka masuk ke dalam ruang perbendaharaan istana Agak lama dia di sana Hamba curiga Jangan-jangan dia mengambil barang berharga dari kamar atau ruang perbendaharaan istana itu Kalau baginda tidak percaya, coba baginda intai bendahara istana kita ini Maka keesokan harinya Raja mengintai apa yang diperbuat oleh bendahara ini Dan ternyata benar Bendahara ini tengah hari ketika suasana sepi Dia masuk ke dalam ruang perbendaharaan istana Setelah beberapa menit Baginda Raja pelan-pelan menyusul masuk ke dalam ruangan itu Dan terkejutlah Baginda Raja ketika melihat apa yang dilakukan oleh bendahara yang diangkatnya itu Sang bendahara Ternyata ia telah mengganti pakaian kebesaran sebagai bendahara istana Dengan jubah seorang budak Dan di depan cermin yang ada dalam ruangan itu Sang bendahara Ia memukul dadanya sambil berkata Ingat, ingat kau dulu adalah seorang budak Ingat itu dan bekerjalah dengan baik, dengan jujur Demi Tuhanmu Baginda Raja Rupanya itu yang dilakukan oleh sang bendahara Dari waktu ke waktu dia masuk ke dalam ruang perbendaharaan Dan melakukan hal tadi Untuk mengingatkan dia Tentang siapa sesungguhnya dirinya Bahwa dia adalah seorang budak Hanya karena belas kasihan Raja Ia bisa menjadi bendahara istana Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Teks kita malam ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 Yang mengatakan demikian Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus Dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda dan tak bercacat Di dalam Alkitab Ada konsep yang sangat indah Tentang bagaimana karya penyelamatan Yang Allah perbuat bagi kita Yaitu konsep penebusan Apa yang ibu, bapak, saudara-saudara bayangkan Kalau mendengar istilah itu Mungkin ada yang membayangkan Pegadaian Ketika kita butuh uang Lalu kita menggadaikan Barang berharga Dan ketika kita sudah punya uang Kita menebus Barang yang kita gadaikan itu Mungkin ada yang teringat Pada kasus penculikan Dimana sang penculik Menuntut diberikan sejumlah uang Agar yang diculik dapat dibebaskan Nah, hal penebusan yang dibicarakan Alkitab Tidak ada hubungannya dengan pegadaian Atau penculikan Penebusan yang dimaksudkan Berlatar belakang perbudakan Rasul Paulus misalnya Mengatakan dalam surat Roma Bahwa dahulu kita adalah hamba dosa Kata hamba dalam bahasa asli perjanjian baru Menggunakan kata dulos Yang artinya adalah budak Budak pada zaman itu Tidak dipandang sebagai manusia utuh Budak lebih sebagai sesuatu Yang diperjual belikan Dan dimiliki oleh sang pembeli Begitu menjadi milik Sang tuan boleh melakukan apa saja Kepada budaknya Dan si budak Harus mematuhi apapun Yang dikehendaki tuannya Ketika kita Dikuasai dosa Maka kita menjadi Budak dosa Hamba dosa Apakah ada kemungkinan Seorang budak bisa mendapatkan kebebasan Oh ada Ada tiga opsi Yang pertama yaitu Kalau budak itu bisa menebus Harga yang ditetapkan Atas dirinya sendiri Tapi kalau kita Budak dosa Maka si iblis Tuhan kita Akan mempermainkan kita Kita datang Kita tanya Berapa harga kita Si iblis mengatakan Cetiau Kita kumpulkan Telah terkumpul Cetiau kita bawa Kita mengatakan Ini Yang cetiau Untuk menebus diriku Si iblis akan tertawa Dan berkata Hari gini cetiau Mana bisa Cepetiau Begitu seterusnya Sehingga kita Tidak mungkin Bisa menebus Diri kita sendiri Kemungkinan kedua Opsi kedua Seorang budak Bisa mendapatkan Kebebasan Apabila tuannya Sangat sayang Kepadanya Sehingga menganugerahkan Kebebasan Buat si budak Nah balik lagi Jika kita adalah Budak dosa Dan si iblis Begitu sayang Kepada kita Apakah mungkin Dia menganugerahkan Kebebasan Bagi kita Opsi ketiga Adalah Adanya Pihak ketiga Yang membayarkan Harga Tebusan Sang budak Atau Membeli Sang budak Dari tuannya Yang lama Nah Opsi ketiga Inilah yang Menjadi Gambaran Tentang Karya Penebusan Yang Allah Lakukan Bagi kita Di dalam Dan melalui Yesus Kristus 1 Petrus 1 Ayat 18 Dan 19 Yang kita baca Tadi Menegaskan Bahwa kita Ditebus Bukan dengan Barang yang Fana Bukan dengan Perak atau Emas Melainkan Dengan Darah Yang mahal Yaitu Darah Yesus Kristus Sendiri Kita diingatkan Akan harga Yang sudah Yesus Bayarkan Untuk Menebus Kita Dari kuasa Dosa Yang secara Pasti Akan Membinasakan Kita itu Yaitu Dengan Darahnya Dengan Nyawanya Yesus Telah Menyerahkan Nyawanya Agar Sudara Dan saya Kita yang Sepatutnya Binasa Kita Beroleh Selamat Maka Mari Dalam Keseharian Hidup Kita Jalani Sedemikian Rupa Sebagaimana Layaknya Orang Yang sudah Ditebus Sama Seperti Budak Yang sudah Menjadi Bendahara Dalam Cerita Kita Mari Kita Selalu Mengingat Bahwa Dahulu Kita Adalah Budak Dosa Tetapi Yesus Sudah Menebus Kita Sehingga Dengan Sepenuh Komitmen Kita Mau Menjalani Keseharian Hidup Kita Selaku Hamba Kebenaran Selaku Hamba Allah Mari Kita Menjadi Seperti Kacang Yang Tidak Lupa Akan Kulitnya Tuhan Tuhan Menolong Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Di Sorga Kami Mohon Pengampunanmu Kalau Di Sana Sini Kami Suka Melupakan Bahwa Kami Sudah Ditebus Dengan Harga Yang Tidak Ternilai Yaitu Darah Yesus Bahwa Yesus Telah Menyerahkan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Kami Untuk Itu Kami Mohon Maka Kami Juga Mohon Diberikan Kekuatan Hikmat Agar Mau Dan Mampu Menjalani Keseharian Hidup Sedemikian Rupa Sebagaimana Layaknya Orang Yang Sudah Ditebus Agar Nama Sang Penebus Makin Dimuliakan Untuk Itu Kami Berdoa Bapak Kami Juga Tetap Berdoa Bagi Mereka Sudara-sudara Kami Yang Masih Menjalani Isolasi Dan Pengobatan Karena Terinfeksi Virus Corona Juga Bagi Yang Sedang Bergumul Dengan Berbagai Penyakit Lain Bagi Mereka Beserta Keluarga Mereka Kami Berdoa Bapak Kami Juga Tetap Berdoa Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Di Mana-mana Tempat Termasuk Yang Diselenggarakan Lewat Klinik Gria Kasih Indah Kiranya Tuhan Laksanaan Vaksinasi Itu Boleh Berlangsung Dengan Lancar Tertib Dan Adil Dan Pada Saatnya Semua Yang Berhak Menerimanya Boleh Mendapatkannya Untuk Itu Kami Berdoa Ya Bapak Ya Bapak Saat ini Kami juga Menyerahkan Jemaat Tuhan Para Simpatisan Dimanapun Berada Dengan berbagai Pergumulan Yang Dihadapi Entah Itu Kondisi Kesehatan Entah Itu Masalah Sumber Penghidupan Entah Itu Masalah Relasi Antara Anggota Keluarga Dan Sebagainya Tuhan Tolong Agar Kami Tetap Menggenggam Rat Tangan Kasih Mu Yang Terulur Untuk Menopang Kami Sebentar Kami Akan Beristirahat Maka Kembali Kami Menyerahkan Seluruh Keberadaan Kami Kedalam Tangan Pengasihan Tuhan Engkau Yang Peliharakan Kami Seisi Keluarga Jauhkan Kami Dari Marah Bahaya Malah Petaka Kami Boleh Beristirahat Dengan Cukup Dan Besok Menyambut Hari Baru Dengan Penuh Syukur Dengan Penuh Sukacita Terima Kasih Ya Bapak Kami Memohon Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat Malam Ibu Bapak Saudara Selamat Beristirahat Tuhan Tetap Beserta Kitah Apa Dari Bapak Dari